Jadi suatu hari ada manusia kecil yang berteman dengan raksasa guys Mereka selalu bermain bersama Si kerdil pun mau ngendalin raksasa ke ibunya guys Tapi pas kaki raksasa ini melangkah Desa kerdilnya itu pada hancur semua Dan akhirnya dia diusir tuh sama ibunya Si kerdil pun marah ke raksasa dan membukul kakinya tuh Tapi si raksasa malah ketawa guys Dan ketika si kerdil itu digangguin Si raksasa pun mengusir manusia-manusia kerdil yang jahat itu guys Ketika malam warga manusia kerdil pada berencana dan membakar kaki raksasa guys Dan si raksasa yang kesakitan pun langsung pergi tuh Kemudian si kerdil pun akhirnya minta maaf nih Tapi gak dimaafin Terus si kerdil nangis dan si raksasa pun malah ikutan nangis guys Dan tangisan si raksasa itu malah jadi lautan Dan si kerdil itu tenggelam tuh Tapi akhirnya diselamatin sama si raksasa Dan akhirnya mereka hidup bahagia dan sudah tidak ada lagi yang ganggu pertemanan mereka berdua guys Jadi ceritanya ada seekor anjing dan kucing yang mau makan sebuah kue guys Karena kuenya cuma satu Akhirnya si cewek membelah kuenya jadi dua tuh Tapi pas si anjing mengukur kuenya Ternyata yang lebih banyak itu milik si kucing Si cewek pun punya ide untuk mengambil sedikit kue si kucing agar dua-duanya itu sama guys Kemudian si kucing mengukur lagi dan ternyata kali ini lebih banyak punya anjing Akhirnya si cewek terus-terusan memakan kuenya tuh Agar keduanya itu sama rata Sampai akhirnya kue itu habis dimakan si cewek Dan mereka pun jadi kaget dan sedih banget Lihat tuh si cewek jadi kekenyangan gitu Anak cewek ini punya teman sebuah awan guys Setiap hari mereka selalu bermain dengan senang Terus tiba-tiba si awan ngeluarin air yang kayak hujan gitu Si cewek pun kebingungan kenapa bisa begitu guys Karena si cewek gak mau si awan itu bersedih Akhirnya si cewek pun mencari tahu apa yang terjadi dengan awan itu guys Dari banyaknya buku yang dia baca Dia belum menemuin tuh buku tentang awan itu Hingga pada akhirnya dia pun dapet buku tentang awan itu Dan ternyata si awan pengen hidup di pegunungan gitu Akhirnya si cewek dan keluarganya pun pergi ke gunung Dan melepaskan si awan itu guys Sebelum pergi awan dan cewek itu berpelukan gini Dan akhirnya si awan pun bahagia disitu bersama awan-awan lainnya guys Ada raksasa batu yang sedang mindahin batu besar guys Pas dia mau pergi eh batunya malah jatuh dan mau menuju ke arah istana tuh Karena raksasa itu gak mau batu itu jatuh ke istana Akhirnya dia berusaha untuk menghentikan batu besar itu guys Dia udah berusaha semaksimal mungkin dan berhasil menahan batu itu guys Karena ada bagian istana yang terkena sedikit sampai hancur Akhirnya para prajurit pada tembak dan panas si raksasa itu guys Dan si raksasa pun jadi kesel karena usahanya tidak dihargai Dan akhirnya ngelepasin batu itu tuh sampai mengenai istana guys Ada seikur tikus sedang melihat album foto keluarganya Halaman pertama ada foto bapaknya Buka halaman kedua ada foto ibunya Dan buka halaman ketiga ada foto kakaknya Di belakang tikus ada ular yang mau lihat album keluarganya juga Di halaman pertama ada foto anaknya Terus buka halaman kedua ada foto suaminya Dan langsung dicium dong Kemudian mereka pergi untuk melihat album keluarga si monyet Terus ada kura-kura yang lihat album keluarganya Sambil ketawa ketiwi gitu Setelah itu para hewan pun langsung pada datang Untuk melihat album keluarga si kura-kura Terus mereka kaget mendengar suara tangisan buaya guys Mereka pun akhirnya mendekati buaya tuh Terus pas mereka lihat album keluarga buaya Mereka pada kaget Ternyata bapak dan ibu buaya sudah dibikin tas sama sepatu gini Pantes buaya jadi nangis gitu ya guys Burung ini mau makan bayi kepiting Tapi akhirnya gak nyangka banget Jadi ada sekelompok kepiting yang lagi berbaris tuh Terus bayi kepiting malah berada terpisah di depannya Akhirnya si burung yang melihat pun langsung ngincer si bayi kepiting itu Si bayi kepiting tahu kalau burung itu bakal nyerang dia Dia pun langsung perintahin kelompoknya untuk berkumpul Dan si burung yang sedang meluncur jadi kaget dong Ngelihat formasi para kepiting itu Si burung mencoba untuk ngerem Tapi gak bisa Akhirnya kepiting pun pada nyapitin si burung itu Dan si burung pun jadi botak gini Haduh kasihan banget ya Ada dua katak yang mau dijadikan eksperibane bocil psikopat ini guys Kedua katak itu diikat secara terpisah gini Katak yang satunya langsung meninggoy ditusuk pisau Dan katak ini yang melihat langsung panik tuh Tapi si bosil udah siap-siap mau nusuk katak itu tuh Tapi dengan kekuatan katak akhirnya dia bisa menghindar Terus dia bisa lepas tuh dari ikatannya Dan ketika katak itu mau ditusuk lagi Ternyata katak ini bisa menangkisnya tuh Dan si katak pun kabur Terus dia melihat ada jendela terbuka Dia jadi seneng banget Tapi pas mau lompat dia malah ketakup lagi Tapi dengan kekuatan lidahnya Akhirnya katak itu bisa lepas lagi dong Dan dia pun selamat karena bisa keluar dari situ Baru saja bersantai Eh dia malah ditangkap lagi nih Dan pingsan gitu Pas bangun dia melihat tangan dan kakinya itu sudah digoreng Sungguh ending yang membagongkan ya guys Terima kasih telah menonton!